Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian anak-anak semoga kalian keadaannya baik-baik saja dan dalam lindungan Allah SWT pada kesempatan kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar terutama dalam latihan soal-soal sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmala bismillahirrohmanirrohim anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini sebenarnya untuk bangun ruang sisi datar itu sudah pernah diajarkan di materi SD tetapi akan kita perdalam lagi di kesempatan ini langsung saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu sudah ada materi tentang sifat-sifat bangun datar bangun ruang terus juga sudah dibahas tentang jaring-jaring bangun ruang mulai kubus, balok, prisma, maupun limas yang ketiga yaitu luas permukaan bangun ruang luas permukaan bangun ruang itu yang kita lihat berdasarkan jaring-jaring jadi setidaknya kalian harus tahu jaring-jaringnya seperti apa misalkan kubus kubus kalau kita preteli akan didapat jaring-jaring yaitu 6 persegi sehingga luas kubus adalah luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat jadi seperti itu untuk balok juga sama tinggal di preteli saja limas dan prisma itu juga sama nanti bisa kalian pelajari ya bentuk-bentuknya baik balok, prisma, maupun limas jadi untuk balok itu apa prisma apa, limas apa ya teknik menghitung luas permukaan bangun ruang jadi tekniknya dari jaring-jaringnya seperti apa harus di istilahnya dibuka dulu jaring-jaring penyusunnya misalkan ini ada balok jadi balok memiliki ukuran 5, 4, dan 3 cm tentukan luas minimum bahan mica untuk membuat balok tersebut maka apa yang harus kita lakukan langsung saja disini ada yang saya kasih warna merah itu depan dan belakang terus yang kasih warna biru itu samping kiri dan samping kanan yang saya kasih warna hijau itu bagian atas dan bagian bawah ya sehingga didapatkan untuk luas permukaannya nah ini ada dua kali luas atas dan bawah artinya apa luas atas dan bawah itu sama depan belakang juga sama kiri dan kanan itu juga sama tinggal disubstitusikan aja nah untuk yang atas dan bawah sisinya 5 dan 4 sehingga 2 kali 5 kali 4 yang sebelah depan dan belakang 5 dan 3 yang ke atas ini 3 ya berarti 5 kali 3 untuk yang kiri kanan 4 dan 3 jadi 4 sama 3 sehingga setelah kita hitung luasnya adalah 94 cm untuk mencari konsep volume jadi volume bangun bangun ruang itu merupakan secara umum perkalian luas alas kali tinggi tergantung tergantung bangunnya berbentuk apa misalkan kubus berarti alasnya kan persegi kali tingginya persegi sehingga volume kubus adalah S pangkat 3 misalkan untuk prisma juga sama luas alas kali tinggi nah yang membedakan apa yang membedakan adalah untuk limas limas itu nanti menggunakan sepertiga luas alas kali tinggi jadi ini merupakan contoh bak mandi yang berbentuk balok memiliki panjang 60 cm lebar 40 cm dan tinggi 50 cm maka untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi 60 x 40 x 50 120.000 cm kubik nah untuk menjadikan yang ditanyakan berapa liter nah ini kan liter maka ini dijadikan liter 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik nah jadi makanya ini dirubah satuannya menjadi desimeter kubik ya lanjut lanjut jadi volume prisma luas alas kali tinggi nanti untuk contohnya coba diperhatikan contoh prisma berikut contoh prisma ini luas alas ya alasnya berbentuk apa alasnya berbentuk ya bentuknya kan seperti ini ya ini merupakan alas berbentuk trapezium jadi disini 5 disini 4 kalau kita tarik garis bantu berarti kan disini 4 ya nah ini 5 ini 4 padahal panjangnya panjang limas itu berapa tadi ya kelewatan panjang limasnya tadi nah ini ukurannya 10 ya 4 sama 10 jadi limas ini ukurannya 4 sama 10 4 sama 10 jadi segini 10 terus ini 5 berarti disini 6 ini 4 ya ini 4 berarti ini 3 5 3 berarti disini 4 ya pakai pitagoras sehingga luas trapezium adalah jumlah jumlah sisi sejajar berarti 10 tambah 4 dibagi 2 dikali tingginya adalah 4 ini 14 dibagi 2 kali 4 coret-coret 2 14 kali 2 28 sehingga mengapa disini luas alasnya 28 8 oke ya untuk volume limas sepertika luas alas kali tinggi ya ini contohnya limas nanti bisa kalian pelajari di powerpointnya ya nah terus ini latihan soal suatu balok memiliki luas permukaan 188 cm persegi jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 dan 6 tentukan panjang balok tersebut nah tinggal masukkan aja rumus luas permukaan balok luas permukaan balok adalah berapa 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi nah sama dengan terus tinggal disubstitusikan aja lebar dan tingginya sudah ada berarti ini 2P 2P L nya 8 2P T nya 6 2L T2 kali 8 kali 6 disini adalah 188 188 sama dengan ini 16 P ini 12P ditambah ini 96 ya pindah ke sana berarti 188 dikurangi 96 sama dengan 28 28 ini dikurangi ya ini 18 ini 92 dibagi 28 jadi P nya ketemu sekitar 3,3 sekian sehingga ini yang kita kita ambil ternyata baloknya P nya kecil otomatis istilahnya bentuknya seperti memanjang seperti lembok itu misalkan jadi baloknya bentuknya seperti ini di posisi panjangnya di sini panjangnya 3 lebarnya 8 tingginya 6 jadi seperti itu oke untuk latihan yang kedua perhatikan gambar kubus di bawah ini ini soal nomor 2 ini soal nomor 1 ya jika sisi atas dan bawah dicat warna merah jadi ini merah ini merah maka kemudian dipotong-potong menjadi 64 kubus satuan tentukan banyak kubus satuan yang memiliki warna biru saja otomatis yang atas dan yang bawah itu tidak tidak bisa karena memiliki warna merah otomatis yang memenuhi hanya yang ini ini yang warna biru warna biru ada berapa kubus tinggal ngalihkan saja ini ada 4 kali 4 berarti 4 kali 4 itu ada 16 untuk yang ini 16 ini 16 ya berarti ini juga 4 kali 4 warna biru yang kedua itu 4 kali 4 16 kalau kita total ada 32 32 kubus oke soal yang ketiga Indra akan membuat 3 buah papan jadi kartonnya 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri kanannya terbuka luas karton yang diperlukan jadi langsung dibagi aja ini kalau kita kita belah akan membentuk seperti ini seperti ini dimana disini misalkan ini terkasih nama ABC DEF misalkan seperti itu berarti disini ABC disini kembali lagi ke A ini DEF balik ke D AB nya berapa AB nya 5 BC nya 12 AC nya berapa AC itu adalah sisi sisi miring kalian bisa menggunakan triple pitagoras triple nya 5 12 dan 13 sehingga AC nya adalah 13 nah DA nya berapa 22 kalau kita lihat gambar ini gambar yang diarsir ini secara keseluruhan gambarnya berbentuk ya berbentuk persegi panjang persegi panjang luas persegi panjang luas persegi panjang otomatis dari A ke A kita jumlah 5 12 tambah 13 dikali DA 22 kalau kita kalikan 660 cm persegi nah ternyata Indra akan membuat 3 buah papan nah ini ya jadi yang kemarin kurang pembahasannya jadi karena disuruh membuat 3 buah papan berarti 3 buah papan maka 3 kali 660 hasilnya 1980 cm persegi jadi hasilnya yang C ya soal yang keempat soal yang terakhir setelah sebuah aquarium berbentuk balok memiliki panjang 74 dan tinggi 42 volume air di dalam aquarium adalah 3108 jadi volume P kali L kali T 31080 sama dengan panjangnya 74 lebarnya dicari tingginya 42 sehingga L sama dengan tinggal kamu kamu bagi aja ya 31 ini 31080 dibagi dengan 74 kali 42 hasilnya ketemu dibagi 42 sama ya ketemu berapa 10 ya nanti kalian hitung sendiri di rumah jadi hasilnya ketemu 10 cm perhatikan soal berikut ya perbandingan panjang lebar dan tinggi sebuah balok adalah 5 3 dan 4 jika volume balok 480 tentukan luas permukaan dari sini sebenarnya sudah jelas kalian disuruh mencari volume balok panjang lebar kali tinggi berapa perkalian panjang lebar dan tinggi yang menghasilkan 480 dengan perbandingan 5 banding 3 banding 4 kalau menggunakan cara biasa akal-akalan jadi volume adalah anggap saja panjangnya 5 lebarnya 3 terus tingginya 4 setelah kita kalikan ini 15 ini 6 15 kali 4 60 berarti kurang dari 480 berarti kita perbesar sampai berapa kalinya otomatis sama saja disini ada 5 N 3 N 4 N langsung dimasukkan saja berarti ini 480 5 N dikali 3 N kali 4 N 60 N pangkat 3 sama dengan 480 berarti ini berapa N pangkat 3 adalah 4 80 dibagi 60 ini ini 8 sehingga N nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 N nya adalah 2 ya karena N nya 2 maka ukuran P nya adalah 5 N berarti 5 kali 2 10 R nya adalah 3 N berarti 3 kali 2 nah T nya sama dengan 4 N berarti 4 kali 2 8 sehingga luas adalah 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT tinggal masukkan aja ini masuk 0 kesini ketemu ya mungkin itu saja pembelajaran hari ini kurang dan lebihnya nanti kita sambung siap tanyakan di grup untuk tugasnya nanti akan saya share di grup langsung ya tugasnya ada 8 soal jadi masing-masing bangun ruang terdapat volume dan luas permukaan cukup sekian dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa